Jadi, kalau ada orang salah jumatnya Mas Mub, dia dapat satu rakaat, tetap dia sempurnakan satu rakaat lagi. Dia tetap sempurnakan satu rakaat lagi, jadi tetap dua. Kecuali kalau Mas Mub digagakannya rumput. Kalau pasal, oh, Mas Mub pajak lorong. Mas Mub pajak lorong. Kalau kamu dah rumput cik di rakaat, berarti dia cukup tambah lagi satu saja. Yang ini kudeksi segala. Mujur pajak lorong. Bahkan sebenarnya ada sebagian ulama dalam mazhab Hanafi. Itu mengatakan, yang penting dia, cukup tambah dua rakaat. Tapi saya tidak menyampaikan itu. Karena itu artinya, tidak sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Jadi, ada yang membolehkan, mengerti, uruntuk uratih tahiyyana dan rimangih dan bagaimana ya kenapa-kenapa tahiyyana dia meruntui karena dihitung satu rakaat itu kalau rukuqnya imam yang didapat maka dia nabi menadrakan ruku'an bagaimana adrakan rakaatan yang ini teruntui rukuqna imangih dan runtuhnya itu jadi raka maka dia runtuhi rukuqna imangih tapi ulenungi bantuan nak masuk paja batukah ruku batukah cana lepuk maka dia labai maka itu biasa pada dederai rukuqni imam tak dederai termasuk rukuqni bagaimana tika ruku dan berhenti runtuh cederakan seandainya nampakak rukuq eh cokokni imam nampakak rukuq labai dan berhenti runtuh cederakan dan berhenti runtuh cederakan dan berhenti runtuh cederakan maka dia maka dia maka dia berhenti runtuh cederakan rukuqna imam nampak rukuqna pada ini dia takutannya jadi masyarakatnya sebagian ulama'nya mengatakan begitu untuk itu ada rukuqnya runtuh yang penting dan itu kita tetap makasih